Dalam silaturahmi Hasan Basri Agus kali ini, calon gubernur Jambi nomor urut 1 sempat menjadi petani karet. Hal ini terlihat dalam perjalanan HBA menuju desa Pulau Kecamatan Pembesi Batanghari yang menjumpai sejumlah petani karet. Usai berdialog dengan warga, suami Yusniana ini langsung bergerak menuju tempat acara dengan menaiki pompong. Tidak tampak canggung sama sekali saat HBA menaiki pompong bersama Sub Indra dan Ustadz Sahmin Batubara. Setibanya di daratan desa Pulau, tokoh masyarakat setempat menyambut dengan hangat kehadiran HBA. Selain itu, juga tampak anak-anak sekolah dasar yang masih menggunakan seragam menyambut heboh dengan tabuhan kompangan yang dibawakan. Berjalan kaki diiringi kompangan menuju lokasi pertemuan, sepanjang perjalanan HBA mendapatkan teriakan dukungan untuk melanjutkan program Jambi Emas. Pertemuan HBA dan warga desa Pulau diisi dengan dialog santai bersama. Seorang warga menitipkan harapan besar kepada calon gubernur HBA agar dapat mengangkat derajat pembangunan desa mereka. Di antaranya pembangunan jembatan dan jalan lingkungan. Yang kami berikutnya sangat, itu menangkut kepentingan masyarakatnya. Yang ada di Provinsi Jambi ini bermacam-macam dalam daratan Magali, dalam perangsa bisakir, yang didana kepada Pak Bukutno dari tahun 2021. Oleh karena itu, bersama-sama kami akan memperjuang untuk nomor satu ini. 60-an Pak, 60-an rumah bedah yang berhasil di sini. Sudah di bedah, termasuk ikut diramu termasam mungkin. Sebab masyarakat disilakan untuk memilih rumah bedah rumah, bantuan sertifikat gratis, kemudian juga bisa bantu daya pendidikan untuk anak-anak, dan banyak program-program lain yang dimungkinkan dari program Samisaka itu. Surya Kurniawan, Jambi TV